Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadratal Muhtaramin Duma tanggung para bapak para ibu yang kakak Allah hormati Dan para jamaah-jamaah istiwasa yang kakak Allah sayangi Buatkan kesupan maturnambah nuwun Duma tanggung sohibul baik Pak Yunarno yang kakak Allah mulia akan Sekarang kita sambung mulia ini Maturnambah nuwun Angga ini pun Pak Reng, Pak Sugatan, Pak Lenggahan Gupuh, Arwen ini Tengga ini Sebagai wakili jamaah Kuluh sebagai wakili jamaah Kuluh maturnambah nuwun yang kakak Menawai wantan kelepatan Kuluhnya wabarakat Pak Narno Ya Alhamdulillah Yang dalu menikau Ya syukur Kuluh panjeningan sedoyo Yang dalu niki Dipun panggih haken manleh Wontan menikau majlis Dalam keadaan sehat walafiat Uki salawat soho salam Kunjuk Dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Engkang sampun bimbing kuluh panjeningan sedoyo Saking jaman jahliyah Dumuki Jaman engkang terang benderang Engkih menikau dinul islam Nah niki Kadus biasa ini ngaji saidi-saidi Ngaji alon-alon Penting paham Yang penting tekan gun Nah niki Bab Niki mengke Bahas Tentang Jagat katon Lan jagat ora katon Jagat katon ya pertama Jagat katon niki Ini Ini Sang bunga biar Kasunyatan Menikupi Sejata sipun Nonesewu Ngilmu Kasampurna Nengkurep Ngilmu Kasampurna Nengkurep Utawi Ngilmu Sejati Nengkurep Sejati Nengkurep Sampun Nyoto Sampurno Nyota niki Nonesewu Reni kalih Mulane Temane Jagat katon Lang jagat ora katon Nyota niki Reni kalih nyoto gebiar gomelar kali nyoto goib goib ini tidak nyoto goib ini tidak nyoto jadi sejak goib ini tidak nyoto awal diw ini tidak tidak urip mulanya ini diantara apa yang dipunwasta ini jagat kankaton ini sudah ada wadah bagaimana ini rogo ini bagaimana jagat orang kankaton itu merapai manusia itu yuk uripe ini bagaimana menawih ini gelaring jagat gelaring jagat yang gede jagat yang kankaton ini tidak gomelar ini bagaimana jagat yang kankaton itu bagaimana bagaimana jagat yang kankaton itu yang kankaton itu ini sejak sejak itu ini ini kan jagat yang kankaton ini kan terwakili sejak sejak ini ada dua versi ini jagat yang kankaton dan jagat yang kankat yang kankaton John jagat kankaton juga juga yang kankaton segelaskan bersi lain jagat yang kankaman sejak kankal agar agar tangga yang dikurangkan jadi apakah itu benar-benar yang tujuannya seperti itu jatuh sipun nama ini ngilmu ngilmu kan pangertan ngilmu kan ngerti ngilmu ini sifat pengheran tiap-tiap manusia ini mesti kanugerahan sifat pengheran, kedunungan sifat pengheran yang arupo ngilmu jadi manusia ini mesti ke dunungan ngilmu pengheran, manusia ini tidak ngomong pelonga, pelonga ya orang ngerti mulanya ini tiap manusia ini kanugerahan sifat pengheran jadi kanugerahan sifat pengheran mulanya corak awal itu tidak ngomong sok nyambung, wih tondoni anaknya sifat pengheran sampun manjing ada yang jisime manusia, tiap-tiap manusia ini kanugerahan ngomong-ngomongan sakit sambung jadi ini nyatanya sifat pengheran ini nyatanya sifat pengheran jadi nanti sifat pengheran nanti nyambung ngerti itu mulanya ini bagi jagat sengkatan dan jagat urakatan ini aku jatuh sipun sudah terwakili ini yang kita lihat ini yang jisime manusia mergul manusia itu kenawi kanjatan yang lalu dan kenawi ratu dan saya rupa untuk doma dikabeh yang saya merahkan dan saya merahkan yang sudah terhadap yang merang nabi adam ini bahwa ini adalah bab jagad yang katon ini adalah manusia ini adalah rogo saya ini bahas medar babakan rogo tapi saya yang sakit dados ini tidak ada sifat yang sakit dados ini tidak ada sifat sifat yang sakit dados ini adalah sifat mulanya terwakili dengan arpa manusia wadun manusia wadun ini dados wakilnya sifatnya pengeran tidak ada orang lanang ini jadi pengeran yang sakit dados mulanya orang lanang ini yang sakit dados ini apa enak orang lanang matang murenak ceritanya yang yang sakit matang contoh orang wadun orang lanang dari yang sakit dirinya di titip di titip orang lanang ini kemurannya masih cukup linti jadi orang lantung ini orang wadun masih cukup mayum di titipi karena orang di titip orang lanang di titip apa yang didadak ini harapnya antaranya orang lana dan orang wadun ini mangs jatuh sipun sampun ginaris dadus ngelar jagad yang dadus ngelar jagad yang sakit ngelar jagad ini antaranya si lana dan si wadun yang sampun kumpul mongko bakal bisa ngelar jagad ngerti ini? nah terus bagaimana saya? bab jagad yang katon ini harapnya rogo harapnya rogo bagaimana rogo ini manusia ada yang ketok ada yang menyeru ada yang menyeru ada yang menyeru ada yang menyeru tangan ada yang meripat, hirung, kuping, rambut serah ini sedangkan ada yang menyeru tangan ini rogo padahal yang menyeru ini rogo memang ini ada yang menyeru jantung yang menyeru paru-paru yang menyeru kan? ini saya sangat merupakan yang menyeru dan mereka meripat ini tidak menyeru kecuali yang menyeru yang menyeru ini yang menyeru ini ini babakan rogo ini ini yang menyeru yang menyeru ini saya tahu rogo ini yang menyeru yang menyeru yang menyeru yang menyeru jantung yang menyeru yang menyeru ini ini berfungsi yang menyeru yang menyeru yang menyeru yang menyeru yang menyeru ini ini saya bahas saya saya ingin bahas saya saya tahu ini sejarah sejarah yang menyeru di had 키 keizing keinginan krigen ia tidak ablon keinginan keinginan diri keinginan pertanian yang menyeru wujud dohir di orang katon kan wujud dohir padahal jagat yang katon dan orang katon itu terwakili sifat dan dhati pangeran sakit ditampi atau tidak sakit ditampi sakit ditampi mungkin ada pertanyaan jika ada yang bingung jika ada yang bingung bebas jadi saya ada yang bingung saya ada yang bingung awalnya Dewi ini kecipto kecipto ini cara ini gustialah ini dengan ketelitiannya cara yang bingung ini teliti banget oleh jadi saya sejak dulu dicipto ini cara manusia ini melalui tahapan-tahapan yang bingung yang bingung teliti awalnya awal Dewi ini cara jadi manusia ini jadi orang yang teliti salah si jini melakukan sifatnya pangeran yang mau teliti awal Dewi ini awal Dewi itu teliti belajar teliti setiap yang langsung mengena meskipun itu bahasa dengan bahasa sederhana pokoknya bahasa dengan bahasa sederhana yang bingung teliti setiap ngati-ngati ya bakal jadi jadi ini benar karena itu apa? gustiaullah anggenipun gelar jagad gustiaullah anggenipun anggenipun nyipto makhluk termasuk manusia ini ini saya teliti banget sampai yang asalnya orang-orang jadi orang padahal yang asalnya orang-orang jadi orang anak-anak ini prosesnya dua banget mulanya enten ngilmu dan satu yang ikut mengerti cara penemuan-penemuan diang-tiang dianggapnya ngusonef-ngusonef dianggapnya angsel pepadangnya saking gusti mengerti cara mengerti ngerti ini dan dianggapnya ngilmu dianggapnya dianggapnya kita bisa mengerti gusti ya Allah meskipun kita beda-beda basa, beda-beda cara, kita berpikir gusti ya Allah mulai awal Dewi ini kita berpikir angsel beda-beda mergapnya memang gusti Allah meresaknya itu beda lihatlah apa awal Dewi ini apa? sempat mau mencuk mencuk bahkan cara itu mengilmui orang kaya, mengilmui si A, si B, si C kok gak bodoh karena awal Dewi terus awal Dewi nyesat-nyesat aku menyesat awal Dewi ini sebenarnya tersesat dengan pikiran kita sendiri kita belum bisa mengembangkan sejauh mana ilmu Tuhan itu lihatlah ini bedanya bedanya yang ilmu tahu ilmu akal itu ada yang berikutnya bukan saya bukan saya bukan saya yang ini aku tahu awal Dewi ini bisa mengerti ini babakan goib gitu terus enak orang ngerungok ini tapi itu gak ngerti belas babakan goib orang yang gak ngerti ini mesti menilai awal Dewi ini ngomong apa atau ngomong kalau orang gendeng itu akalnya mergau orang yang berikutnya karena itu ada yang berikutnya kuasanya pengeran itu diakal yang berikutnya kuasanya Gusti Allah itu diakal manusia itu tidak berikutnya mulanya bab ilmu itu ada ilmu akal ada ilmu yang orang ada diakal kerantan memang ada yang berikutnya tahapannya itu ada yang berikutnya ada yang berikutnya ada yang berikutnya syariat terekoh hakikat dan makrifat itu termasuk syariat yang saya ingin ini kalau mau diwedar ini sejati pun mengilmu akal kerantan apa mengilmu mengilmu dohir ini tidak masalah 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 ini termasuk mengilmu akal mengilmu dohir tetapi kalau merambah itu bagaimana babakan tauhid atau mengilmu tasawuf mengilmu hakikat kadang ini akal manusia orang yang manusia memang orang bisa menglegau yang ilmu sejati ini saking gusti Allah Dewi menonton ini saya jadi saya bisa saya sering sanjang bisa antara akalan hati saya bisa saya rujuk supaya bisa mengertasi sejati ini rosa lelaki sakit saya rujuk antara akalan hati rosa sejati orang rata muka merga apa non sewa melebut begini bab rosa kalian rosa niku bisa muncul akali rosa itu bisa muncul hati sanubari rosa ini rosa 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 rasanya rosa bersih rasanya pada padahal 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 rosa berasanya beda padahal aran rosa tetapi rosa berasanya beda nah mulanya sampai ada tembung kapusan rosa barang ini bisa di saya ini kapusan rosa ini jatuh sipun awal di Dewi ini jatuh jatuh ya ini aku kabeh sudah tahu ngalami pas nalikannya di dunung ini orang yang sudah di dunung ini barangnya rumah sana ya kadang cek kapusan rosok kok nanti apa? yang ini manusia ya panggah di antara nabhawa dan napsunya meskipun menurut saya tidak ada panggertasan yang sampai di dunung atau sampai di dunung yang dihargai manusia ya panggah di antara hawa dan napsunya lelah yang dituruti yang ada di dunung ini 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 jadi di dunung ini contohnya di rumah sana sempurna pas nalikannya awal di Dewi ini wawah dikir meditasi utawi ngaji utawi istihosah kan kan gadah tujuan piyambak-piyambak itu lelah sempurna awal di Dewi ini pas kegiatan itu ngawas utawi istihosah di dunung ini sualat lelah lelah di dunung ini napsunya apa yang di dunung ini se-apa yang di dunung ini contohnya saya ingin cita-cita setinggi langit saya ingin cita-cita setinggi langit saya ingin cita-cita yang diur aku ingin jadi rodo saya ingin jadi guru aku ingin jadi mursit saya ingin jadi guru saya ingin jadi keinginan padahal siwanya ingin saya ingin orang jatah dari presiden atau dari rodo atau dari guru atau dari mursit akhirnya kan mursi kehanan angin-angen ini dipekso jadi melebuni ini alam penggram biangan terus kaya-kaya pas saya meditasi kayak enak wong moro aku ingin putuhku aku ingin turun rojong aku ingin jatuh ya bisa nerusnya aku jadi ini kan bledru bledru malah ini gadah rumongsa jadi rasanya rasanya rumongsa rumongsa ini masih jauh kalau aku ini anaknya keturunan ini kok aku keturunan ini rojo aku keturunan ini mursit aku keturunan ini presiden kudunya aku jadi presiden padahal tidak semua anaknya presiden itu harus jadi presiden tidak semua anaknya kiai itu menjadi kiai mulanya yang hati-hati oleh lelaku lelaku zuhir lelaku batin